Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel Karin Family Seperti biasa kami akan memberikan informasi seputar tempat wisata Kali ini kita akan ulas tentang tempat wisata di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun adalah salah satu wilayah eksotis yang ada di Kepulauan Riau Letaknya yang berada di Tenggara Singapura ini menjadi salah satu lalu lintas perdagangan di Selat Malacan Wilayahnya yang luas terdiri dari 198 pulau, namun hanya 67 pulau saja yang berpenghuni Banyak orang yang tertarik untuk melintas dan singgah sebentar ke wilayah ini karena memiliki panorama alam yang sangat indah Jika Anda hendak liburan, silakan mampir ke pulau ini walau hanya sebentar Kurang lengkap rasanya jika berkunjung ke suatu tempat tanpa menikmati wisata yang ada di wilayah tersebut Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini rekomendasi tempat wisata di Tanjung Balai Karimun yang sayang untuk dilewatkan Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian Selamat menonton! Nomor 1 Pantai Pelawan Sebuah wisata pantai dengan pemandangan alam yang menawan Pantai ini memberikan pesona berbeda dari banyaknya pantai yang ada di Indonesia Geretan batu granit yang cantik menambah eksotisme pasir putih yang menawan di pantai ini Tidak hanya itu saja, lubangnya yang besar juga akan menambah suasana syahdu yang memilu saat menatap laut yang begitu luas Pantai ini juga dekat dengan flat red zone, yang di zona pasar bebas antara Batam, Lintan, dan Karimun Terima kasih telah menonton! Pantai Pelawan Pantai Pelawan Pantai Pelawan Nomor 2, Pantai Pongkar Pompak yang ada di pantai ini sangat besar dan indah karena terletak di bagian selat Malaka. Pantai ini memiliki pesona alam yang angkun dan luhur. Sesuai dengan daya tarik utama berupa Pulau Karimun Anak dan Pulau Tekong Hiu, pantai ini menjadi incaran banyak orang. Terutama turis asing yang ingin merasakan keindahan pasir putih dan udara tropis di kota ini. Karena pemandangan yang ada di kedua pulau tersebut sangat asri. Dapat dikatakan pulau tersebut belum terjama oleh banyak orang sehingga fasilitas yang dihadirkan juga masih terawat sangat baik. Nomor 3, Air Terjun Pongkar Ada sebuah air terjun dengan ujuran yang sangat kecil karena turun dari kaki gunung jantan. Air terjun ini terletak di desa Pongkar sehingga orang menyebutnya dengan air terjun Pongkar. Udara yang ada di sekitar sangat sejuk, plus hadirnya air yang dingin akan membuat mulut merasa merinding. Di bawah air terjun juga terdapat spot khusus yang agak luas sehingga bisa digunakan untuk berenang. Bisa dibayangkan bukan, sambil berenang sesekali melihat pemandangan indah di sekitar kolam alami. Sebenarnya, daya tarik utama dari air terjun ini ialah gunung jantan yang menjulan sehingga membuat air terjun tersebut. Nomor 4, Air Terjun Gunung Jantan Sambil mengiru si air terjun, Anda juga dapat menikmati pendakian pancan di gunung jantan. Bagi Anda yang suka dengan trekking, maka sangat pas jika mendatangi gunung ini guna mengiju adrenalin. Gunakan kedua tangan dan kaki untuk olahraga alami di alam terbuka yang indah ini. Tentu saja sambil mengiru udara sejuk dan dingin di sekitar gunung. Lokasi gunung ini masih satu area dengan air terjun pongkar yakni di desa pongkar. Nomor 5, Kostel Area Tanjung Balai Karimun Di tempat ini terdapat resort mewah yang dikelola dengan baik sehingga Anda dapat menikmati aneka pemandangan alam yang eksotis. Tentu saja tidak hanya itu, sambil menikmati hidangan istimewa Anda bisa melihat pantai gloria yang sangat populer. Kostel Area Tanjung Balai Karimun adalah sebuah kota kecil tempat berkumpulnya segala aktivitas. Dapat dikatakan tempat ini menjadi pusat kota dari wilayah Karimun. Tidak heran jika Anda dapat melihat aktivitas kota yang sangat indah. Namun kota ini sangat indah dan tertata dengan rapi sehingga akan membuat semua orang terpesona. Terima kasih telah menonton! Nomor 6, Makam Sibadang Ada sebuah situs sejarah yang hingga sekarang masih tetap dilestarikan. Tempat ini juga dijadikan sebagai tempat wisata terutama bagi mereka yang hendak siarah ke Makam Sibadang, seorang ulu balang area Tanjung Balai Karimun. Dulunya, balang ini memiliki kekuatan sakti sehingga bisa menangkap para perampok yang datang ke sini. Tidak heran jika makam tersebut dijadikan tempat keramat yang terus dijaga. Uniknya lagi, ukuran makam tersebut agak panjang sekitar 4 sampai 5 meter. Sangat panjang untuk ukuran orang normal. Konon, ukuran makam ini sengaja dibuat agak panjang agar lebih mudah dalam perawatan. Kemudian bentuknya yang berbeda juga akan membuat orang mudah mengingat. Terima kasih telah menonton! Nomor 7 Masih sangat luas tidak heran jika masjid ini juga sangat luas. Dapat menampung ratusan jamaah tiap kali sholat. Halaman luar juga cukup luas sehingga bisa digunakan untuk sholat khusus pada saat hari raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor 8 Pantai Telunas Sebuah pantai perawan yang agak sulit untuk mencapainya. Anda butuh menaiki perahu motor agar bisa sampai ke lokasi. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai telunas ini setidaknya 60 menit sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Jika sedang hujan badai, biasanya wisata pantai telunas ini akan ditutup. Kemudian pengunjung yang sudah terlanjut berada di pantai diberikan fasilitas untuk istirahat di resort terdekat. Layanan dan fasilitas yang ada di resort ini sangat lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor 9 Pantai Batu Limau Nama pantai ini sesuai dengan lokasinya yang terdapat aneka batu yang mirip dengan benda tertentu. Sedangkan bentuk yang paling dominan dan menyorot perhatian ialah bentuk batu besar dengan bongkahan yang menyerupai buah limau. Tentu saja semua orang akan senang dan bahagia jika dapat melihat dan menemukan sosok batu tersebut. Pasir putih yang indah dan air laut yang jernih membuat pantai ini menjadi populer. Itulah ulasan 9 tempat wisata di Kabupaten Karimun yang populer menarik dikunjungi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya biar kami lebih semangat lagi memberikan informasi tentang tempat wisatanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.